salam jumpa di channel youtube kosrela solala semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan yang maha esa amin tetap semangat ya video pembelajaran kali ini yaitu ayo belajar matematika bab lima pengumpulan dan penyajian data pokok bahasanya penyajian data dalam bentuk diagram batang kustaka buku matematika kelas 5 halaman 230-232 serta dari sumber lainnya namun sebelum dilanjutkan jangan lupa ya tekan like tekan subscribe bagi yang belum tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru selamat menyimak kita masuk pada pembahasan menyajikan data dengan diagram batang alaman 230 perhatikan gambar berikut keterangannya dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 01 setelah menanya satu persatu diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 01 adalah sebagai berikut PNS sebanyak 8 orang PNI sebanyak 5 orang petani sebanyak 12 orang guru sebanyak 3 orang dan diagram batang dari data di atas adalah sebagai berikut ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang tentang profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 01 kita lihat pada garis horizontal itu untuk profesi orang tua siswa orang tua siswa TNI petani guru dan wira swasta dan garis vertikal itu untuk frekuensi atau jumlah banyak banyaknya kita ambil contoh untuk profesi PNS kita lihat diagram batangnya yang harus kita lihat untuk bisa membaca ini adalah ujungnya yaitu bertepatan dengan garis 8 berarti orang tua siswa yang berprofesi sebagai PNS ada 8 orang kemudian kita lihat TNI ujung diagram batangnya berada di garis 5 berarti profesi orang tua sebagai TNI ada 5 orang dan seterusnya kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya untuk petani kita lihat ujung dari diagram batangnya berada di garis 12 berarti orang tua yang berprofesi sebagai petani ada 12 orang dan seterusnya kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya penyajian data halaman 231 untuk lebih jelas lagi tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang maka kita masuk pada contoh soal nomor 1 tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 kita lihat nilai ulangan matematika siswa Nibet Indonesia nilai 6 nilai 6 negara 7 negara 8 negara 1 negara 2 negara 2 negara 2 sebanyak 2 siswa tugasnya buatlah diagram batang dari data di atas penyelesaiannya nah ini adalah diagram batang dari hasil ulangan matematika siswa kelas 6 untuk garis horizontalnya maka itu terisi nilai ulangan kemudian untuk garis verticalnya itu berisi frekuensi atau banyaknya siswa kita lihat untuk yang pertama berdasarkan diagram di samping dapat diperoleh hasil berikut siswa yang mendapatkan nilai 4 ada 2 anak kita lihat ujung dari diagram batangnya berada di garis 2 berarti siswa yang mendapatkan nilai 4 ada 2 anak kemudian siswa yang mendapatkan nilai 5 ada 6 anak siswa yang mendapatkan nilai nilai 6 ada 9 anak siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 8 anak siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 5 anak siswa yang mendapatkan 9 ada 4 anak dan siswa yang mendapatkan nilai 10 ada 2 anak penyajian data halaman 232 contoh nomor 2 selanjutnya perhatikan tabel yang menyajikan data suhu terendah dan tertinggi dari beberapa kota berikut kota A suhu minimumnya 15 derajat celcius dan suhu maksimumnya 30 derajat celcius kota B suhu minimumnya 20 derajat celcius suhu maksimumnya 35 derajat celcius kota C suhu minimumnya 15 derajat celcius suhu maksimumnya 30 derajat celcius Dari tabel tersebut Kamu dapat menggambar diagram batang Yang menyajikan suhu terendah Dan tertinggi dari masing-masing kotak sekaligus Perhatikan diagram batang berikut Untuk garis horizontal Itu untuk kota Kota A, Kota B, Kota C, Kota D, Kota E Dan untuk garis vertikalnya Untuk suhu Berdasarkan diagram batang di atas Diperoleh data-data sebagai berikut Suhu terendah kota A, 15 derajat celcius Suhu tertinggi kota A, 30 derajat celcius Suhu terendah kota B, 20 derajat celcius Suhu tertinggi kota B, 35 derajat celcius Suhu terendah kota C, 15 derajat celcius Suhu tertinggi kota C, 30 derajat celcius Suhu terendah kota D, 20 derajat celcius Suhu tertinggi kota D, 35 derajat celcius Dan suhu terendah kota E, 20 derajat celcius Suhu tertinggi kota E, 35 derajat celcius Sekali lagi, untuk bisa membaca data dalam bentuk diagram batang Kita lihat ujung dari diagram batang tersebut Demikian, beberapa penjelasan tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang Mudah-mudahan, apa yang disampaikan dapat dimengerti Dan untuk selanjutnya dapat dipahami Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini Semoga bermanfaat Kalau ada saran atau pertanyaan Silahkan menulis di kolom komentar ya Senang belajar matematika Sampai jumpa